WA yang hilang atau terhapus ya jadi untuk teman-temanku semua yang mengalami hal tersebut jangan putus asa ya akan saya kasih tahu caranya dan solusinya untuk cara mengembalikannya lagi ya nah contoh seperti ini saya kemarin sudah bisa kembali lagi ya walaupun kontak WhatsApp saya ya sebelumnya itu hilang semua teman-teman tetapi sekarang sudah bisa kembali lagi ya untuk caranya sangat mudah sekali saya sarankan kalian bisa buka di pengaturan setelah seperti ini teman-temanku pilih saja yang namanya aplikasi terus teman-temanku saya sarankan pilih WhatsApp terus teman-temanku bisa aktifkan ini semua ya di aplikasi WhatsAppnya saya sarankan bisa teman-temanku aktifkan semua setelah seperti ini kita kembali lagi teman-temanku bisa pilih untuk penyimpanan terus hapus memori setelah ini untuk teman-temanku pilih saja paksa berhenti nah setelah seperti ini yang perlu teman-temanku lakukan saya sarankan kita kembali lagi di pengaturan di sini teman-temanku saya sarankan bisa pilih untuk Google atau kita coba ke akun ya akun dan pencadangan di sini ada tulisannya banyak kelola akun silahkan teman-temanku klik saja kita Scroll nah misalkan di teman-temanku punya di HP nya ada dua WhatsApp ya yang satu sudah terhapus ya ini kita harus merefresh dulu ya untuk cara merefresh nya itu sangat mudah sekali ya silahkan kalian update untuk aplikasi WhatsApp kalian melalui Playstore silahkan di update untuk WA atau WhatsApp teman-teman ya Nah setelah teman-temanku di update saya sarankan teman-temanku bisa pilih lagi WhatsApp terus teman-temanku pilih titik tiga pilih ini ya terus pilih titik tiga perbarui Nah jadi silahkan diperbarui untuk teman-temanku ya kita tunggu sampai selesai biasanya untuk kontak langsung muncul semua teman-teman Nah kalau sudah selesai kita klik lagi titik tiga kita pilih kontak sudah ya jadi saya sarankan kalian bisa setting klik titik tiga kalian bisa pilih semua kontak Nah kalian jangan pilih untuk email atau SIM2 SIM1 ya kalian pilih yang atas sendiri semua kontak jadi agar bisa terbaca di aplikasi WhatsApp kalian ya pilih yang semua kontak ya nanti akan muncul seperti ini semua ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-temanku cukup sekian dan terima kasih